Intro Halo Pemirsa Nas TV, senang sekali saya Andra Haririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Onas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa Fakultas Ilmu Budaya FIB Universitas Sasanudin melaksanakan fokus grup discussion kebudayaan dengan tema Mengupas Kebudayaan Tiongkok di Sulawesi Selatan dari perspektif arkeologi dan sejarah di mana terungkap sejarah kedatangan pedagang dan imigran Tionghoa serta integrasinya di Sulawesi Selatan. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Hubungan sejarah antara kebudayaan Tiongkok dan Sulawesi Selatan serta kontribusi budaya tersebut terhadap kehidupan sosial, budaya dan ekonomi di Sulawesi Selatan menjadi pembahasan dalam fokus grup discussion atau FGD kebudayaan pada selasa 5 November 2024 di Aula Prof. Matulada Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Ketua LPPM Unhas, Prof. Dr. Muhammad Nasrum Masih, PhD, SPMKK menilai penting adanya pemahaman tentang pengaruh kebudayaan Tiongkok yang terdapat di Sulawesi Selatan. Baik dari perspektif arkeologi maupun dari perspektif sejarah. Hal ini disampaikan Prof. Nasrum saat membuka FGD secara hybrid yang dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Prof. Dr. Akinduli MA selaku dekan sekaligus dosen Fakultas Ilmu Budaya Unhas hadir sebagai pemateri yang membahas kebudayaan Tiongkok di Sulawesi Selatan dari perspektif arkeologi. Dalam materi yang disampaikan Prof. Akinduli menekankan pentingnya bagi masyarakat khususnya generasi muda untuk memahami kebudayaan Tiongkok yang telah ada dan berkembang di Sulawesi Selatan. Yang tidak hanya penting untuk memperkaya wawasan budaya tetapi juga memperkuat identitas sejarah lokal yang kerap kali terlupakan. Hari ini kita melakukan FGD temanya itu adalah mengupas tentang kebudayaan Tiongkok di Sulawesi dan Indonesia pada umumnya. Jadi kita sadari bahwa hubungan antara dua negara ini tentunya hubungan budaya dan ternyata bahwa penelitian menunjukkan hubungan kebudayaan antara dua negara Tiongkok dengan Indonesia itu sudah berjalan sejak ribuan tahun yang lalu. Ya bahkan asal-usul dari nenek moyang kita sebenarnya juga adalah sebagian dari Tiongkok yang disebut dengan bangsa astronesia. Inilah yang menjadi dominan penduduk bangsa Indonesia. Nah hubungan yang telah terbina begitu lama, begitu panjang waktunya ini dan sekarang menjadi kekayaan kita sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Budaya kita tentunya budaya yang terbentuk dari pertemuan berbagai jenis budaya, budaya lokal maupun kemudian ada pengaruh-pengaruh budaya asing. Selain dari perspektif arkeologi, FGD ini juga melibatkan perspektif sejarah mengenai kebudayaan Tiongkok di Sulawesi Selatan. Selain dari perspektif arkeologi, FGD ini juga melibatkan perspektif sejarah mengenai kebudayaan Tiongkok di Sulawesi Selatan. Hadir secara online, Dr. Yeri Wirawan S.S. Deah, dosen sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanatadharma yang membahas tentang kebudayaan Tiongkok di Sulawesi Selatan dari perspektif sejarah. Ia membahas terkait jejak-jejak sejarah yang mencatat kedatangan pedagang dan imigran Tionghoa ke Sulawesi Selatan serta bagaimana mereka berintegrasi dengan masyarakat lokal dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan adanya FGD ini diharapkan dapat memperdalam wawasan terkait pengaruh kebudayaan Tiongkok di Sulawesi Selatan serta membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut di bidang arkeologi dan sejarah. Pemirsa Universitas Sanuddin Makassar membuka kesempatan bagi dosen non-PNS tidak tetap untuk diangkat menjadi calon dosen non-PNS tetap. Sebanyak 202 peserta mengikuti tes seleksi kompetensi dasar SKD yang digelar secara daring dan di Laboratorium CBT, Fakultas Kedokteran Universitas Sanuddin. Tes seleksi kompetensi dasar atau SKD diikuti oleh 202 peserta yang lulus seleksi administrasi dari total 666 pelamar. Dari tes ini, UNHAS memilih calon dosen untuk mengisi 174 formasi di 133 program studi. Proses seleksi ini menjadi salah satu langkah strategis UNHAS dalam mencari calon dosen non-PNS tetap yang memiliki kualitas setara dengan PNS. Hasil tes seleksi kompetensi dasar SKD ini akan diumumkan pada 7 November 2024. Peserta yang lolos akan melanjutkan ke tahap seleksi kemampuan bidang atau SKB yang diadakan mulai 8 hingga 19 November dengan pengumuman kelulusan akhir pada 22 November 2024. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi sekaligus Ketua Panitia Seleksi, Prof. Dr. Farida Patitingi, SHM Home, menegaskan komitmen UNHAS dalam merekrut dosen berintegritas tinggi yang siap berkontribusi pada kemajuan Universitas Hasanudin. Kegiatan hari ini adalah salah satu proses dalam rangka rekrutmen dosen tetap Universitas Hasanudin dengan status tetap ya, jadi namanya non-PNS tetap. Non-PNS tetap ini, Presakan Statu Tak Universitas Hasanudin itu setara dengan PNS. Ya, seperti itu. Jadi hari ini adalah tes SKD, jadi sebelumnya di tanggal 25 Oktober yang lalu kita sudah membuat pengumuman rekrutmen, lalu kemudian mendaftar ya, kemudian pendaftaran, lalu kemudian seleksi administrasi, yang lolos seleksi administrasi hari ini tes SKD, lalu kemudian lanjut nanti ada namanya SKB, seleksi kompetensi bidang, lalu kemudian nanti masih ada Tufel, tes Tufel, TPA, terus ada micro teaching, kemudian juga ada wawancara, lalu nanti terakhir pengumuman akhir itu direncanakan pada tanggal 25 November bulan ini. Salah seorang peserta tes SKD menyampaikan pengalamannya mengikuti tes tahun ini yang sudah menggunakan teknologi terbaru dan memberikan kenyamanan lebih baik dibanding tes seluruhnya. Kalau SKD ini kan baru pertama kali dunas, karena saya juga dulu tahun 2022 pernah ikut, tapi sistemnya yang masih manual, yang bulat-bulat. Sekarang SKD, tingkat kusilitannya mungkin, karena juga dulu pernah ikut CPNS, mungkin agak sedikit lebih sulit ya dibandingkan, tapi secara fasilitas jauh lebih nyaman dibandingkan yang dulu, karena yang dulu ruangannya mungkin tidak seperti sekarang ya, kita disekat-sekat dan kalau dulu agak rapat, terus nyaman karena berhasil. Ditambahkan Prof. Farida, melalui rekremen ini Universitas Hasanuddin berupaya mendapatkan sumber daya manusia yang tak hanya berkompetensi, tapi juga memiliki komitmen dan integritas untuk membangun masa depan UNHAN sebagai World Class University. Andi Putri Najah, Andi Muhammad Syafrizal, UNHAS TV Universitas Hasanuddin Makassar menggelar kuliah bestari sebagai implementasi dari program Divisi 1 Dewan Profesor UNHAS. Digelar secara daring, kegiatan ini membahas revolusi pembelajaran perguruan tinggi masa depan. Divisi 1 Dewan Profesor Universitas Hasanuddin menggelar kuliah bestari dengan tema revolusi pembelajaran perguruan tinggi masa depan selasa 5 November 2024. Kegiatan ini berlangsung secara daring dan diikuti oleh sejumlah guru besar yang tergabung dalam Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum atau MDGB PTNBH. Ketua Dewan Profesor UNHAS yang juga merupakan Ketua MDGB PTNBH, Profesor Dr. Andi Pangerang Muntah, SHMHDFM, mengatakan, selain sebagai program dari Divisi 1 Dewan Profesor UNHAS, kuliah bestari ini juga menjadi program rutin dari MDGB PTNBH, di mana seluruh PTNBH secara bergiliran menjadi tuan rumah kuliah bestari. Yang menambahkan, tema yang diangkat akan membahas tentang model pembelajaran di masa depan, serta bagaimana bisa beradaptasi di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kecepatan dalam beradaptasi inilah yang disebut revolusi pembelajaran masa depan. Sementara Rektor UNHAS, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSC berharap, kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan peran perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan adanya tindak lanjut nyata dari kegiatan kuliah bestari ini, seperti kolaborasi antar perguruan tinggi dalam melakukan perbaikan secara signifikan di perguruan tinggi masing-masing. Terdapat tiga narasumber dalam kegiatan ini. Narasumber pertama, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNHAS, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKS PhD, SPBM Konsultan. Prof. Ruslin memaparkan strategi pengembangan dan inovasi kurikulum perguruan tinggi dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Dokter spesialis bedah mulut ini menjelaskan, menuju transformasi pembelajaran di era digital, UNHAS telah melakukan sejumlah strategi, termasuk perubahan kebijakan, penyelerasan kurikulum, serta pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran. Narasumber kedua, Satgas AI untuk transformasi pendidikan ITB, Prof. Yusef Rosmansyah, STMSC, PhD, yang membawakan topik Artificial Intelligence dan pendidikan tinggi, serta bagaimana bersikap bijaksana dan bertanggung jawab dalam penggunaan kecerdasan buatan. Ia menjelaskan generatif AI seperti ChatGPT, Gemini, dan sejenisnya, yang paling banyak digunakan saat ini memang dibutuhkan di perguruan tinggi. Selain karena perkembangan teknologi yang pesat, juga karena kebutuhan industri dan penggunaannya yang dapat mencakup berbagai bidang. Di balik itu, AI memiliki berbagai resiko. Oleh sebabnya, kata Yusef, setidaknya ada tiga prinsip yang harus dipegang saat menggunakan AI dalam pembelajaran. Pertama, manusialah yang utama. AI hanyalah asisten dan tidak boleh terbalik. Kedua, jika manusia bekerja sama dengan AI, secara umum kinerjanya lebih baik daripada sendiri. Ketiga, jangan sampai bergantung pada AI. Nah, sumber ketiga mewakili unsur pemerintah, yakni Direktur Pembelajaran dan Kemalsiswaan Kemdik Putristek, Prof. Dr. Insinyur Sri Suning Kusuma Wardani, STMT, yang membahas arah kebijakan pembelajaran pendidikan tinggi masa depan. Prof. Suning menjelaskan, ke depannya peluang kerja akan berubah drastis akibat perkembangan teknologi. Sejumlah pekerjaan akan terancam hilang, muncul bidang baru sebagai peluang pekerjaan, juga akan ada sejumlah kompetensi baru yang dibutuhkan. Oleh karena itu, tambahnya, pendidikan di era teknologi digital menuntut adanya guru yang kompeten dan kreatif, pembelajaran yang inovatif dan tuntas, serta kurikulum yang memuat materi belajar yang adaptif dan kontekstual, sehingga belajar tidak terpaku lagi pada pembelajaran formal di kelas. Kuliah bestar ini berlangsung interaktif, dilengkapi dengan dua orang penanggap yang pakar di bidangnya, yakni Prof. Dr. Eli Wahyudin DEA dan Prof. Dr. Insinyur Indrabayu STMT, serta peserta kuliah bestari lainnya yang ikut dalam diskusi tanya-jawab. Ifasha Rahman, Unhas TV Pemirsa salah satu karya seni yang menarik perhatian pengunjung dalam festival komunitas seni media FKSM 2024 adalah Toa Kala Textile Installation. Karya seni ini ternyata bercerita tentang legenda Toa Kala, asal usul monyet makaka maura berekor pendek. Bagaimana kisah dibalik karya dari Kain Bekas ini? Berikut informasinya. Festival komunitas seni media kembali digelar. Tahun ini, FKSM digelar di Benteng, Rotterdam, Kota Makassar, dari tanggal 3 hingga 9 November 2024. FKSM 2024 ini menghadirkan 24 karya seni media dari berbagai daerah, mulai dari Jawa hingga Papua, yang membawa cerita, gagasan, dan sudut pandang yang beragam tentang Indonesia. Terdapat 7 seniman individu, 4 kelompok, dan 13 karya kolaborasi. Salah satu karya seni media yang banyak menarik perhatian adalah Toa Kala Textile Installation, atau Border Intuitif Pada Kain Daur Ulang. Karya Julia Garninda Guntur, seniman asal Makassar, Sulawesi Selatan. Instalasi ini menggali asal usul monyet makaka maura, yang berekor pendek berdasarkan legenda Toa Kala. Instalasi ini menggali asal usul monyet makaka maura, yang berekor pendek berdasarkan legenda Toa Kala. Dalam cerita Toa Kala, Raja Kera dari kerajaan Abbo jatuh pada Ibis Sudhaeng, putri cantik dari kerajaan Patiro. Setelah lamarannya ditolak, Toa Kala menculik Bis Sudhaeng, yang memicu konflik kedua kerajaan. Raja Patiro kemudian berencana ingin menghabiskan seluruh monyet dari kerajaan Abbo. Raja Kera berhasil melarikan diri bersama monyet betina yang sedang hamil. Namun, sebagian ekor monyet betina hamil itu terbakar dalam insiden tersebut. Cerita ini kemudian menjelaskan mengapa monyet makaka maura di Maros memiliki ekor yang pendek. Jelajah-jelajah ini sebenarnya gagasnya tentang eksplorasi, jadi bagaimana kita kemudian mengeksplorasi tentang wilayah baru, yang wilayah itu bisa wilayah budaya, juga teritori secara wilayah, dan juga ini terkait dengan pengetahuan baru. Jadi jelajah itu adalah eksplorasi dan jelajah ini seperti jejaring, dan juga merujuk pada artefak aparatusnya, yaitu jelajah itu sendiri yang terhubung dengan kebaharian. Ketika kita berbicara tentang Makassar, kita langsung membayangkan sebuah narasi itu di balik atau di atas gelada kapal, itu yang selama ini sering melekat dengan Makassar. Tapi kita juga ingin melihatnya dari apa yang terjadi di sekitarnya. Julia Garninda Guntur juga menjelaskan alasannya mengangkat kisah Toa Kala dalam instalasi ini, karena agar masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Maros, mengenal lebih dekat dengan cerita rakyat mereka. Julia Garninda Guntur menjelaskan bahwa instalasi ini butuh waktu satu bulan untuk dibuat dengan bahan dasar kain bekas. Zara Sabita Suceng, Rizka Fraja, Unhas TV Biaspora Indonesia ikut memilih dalam Pilpres Amerika Serikat 5 November, termasuk warga negara Indonesia yang telah dinaturalisasi menjadi warga Amerika Serikat. Beragam misu mewarnai pilihan mereka, mulai soal ekonomi, imigrasi, hingga Perang Israel-Hamas. Selengkapnya dilaporkan tim VOA. Ini adalah pemilu Amerika Serikat ke-2 bagi Marcella Lee, warga diaspora Indonesia di New York, sejak ia dinaturalisasi sebagai warga negara sekitar 6 tahun lalu. Ia memutuskan untuk memilih secara awal atau early voting. Marcella yang seorang dosen ini mengatakan bahwa pendidikan menjadi isu terpenting baginya, selain isu lain seperti imigrasi. Karena saya sendiri seorang imigran, jadi saya ingin mempunyai pemimpin yang melindungi imigran, terutama imigran yang ingin berkarya di negara ini. Karena tidak semua imigran itu membuat onar. Pilihan Marcella dalam Pilpres jatuh kepada capres Partai Demokrat Kamala Harris. Karena mungkin mempunyai prinsip yang hampir sama atau align terhadap prinsip para imigran yang datang ke negara ini. Isu-isu lain mengemuka bagi Riki Suyono, diaspora Indonesia di negara bagian Florida, yang pindah ke Amerika pada usia 14 tahun. Riki menyoroti banyaknya imigran tanpa dokumen yang kini masuk Amerika. Banyak illegal imigran, dan juga kan saya juga pindah ke sini waktu kecil, jadi saya imigran. Dan saya ingat waktu kecil, apa namanya, susah banget untuk masuk ke sini. Pilihan Riki jatuh kepada capres Partai Republik, Donald Trump. At the end of the day, dia and the country beautifully. Kita, apa negara, kita, waktu dia jadi president, ekonominya kita perfect. Beragam survei menunjukkan isu terpenting bagi pemilih pada tahun ini adalah soal kondisi ekonomi. Imigrasi dipandang lebih mendesak oleh pendukung Partai Republik. Sementara, pendukung Partai Demokrat lebih mengutamakan isu kesehatan dan hak aborsi. Selain isu domestik, kebijakan luar negeri Amerika Serikat juga menjelaskan faktor tahun ini yang mengaruhi pilihan warga negaranya. Salah satu adalah terkait dengan Perang Israel di Gaza dan Ketibat Amerika Serikat yang pengaruhi opini sejumlah diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat. Termasuk Anissa Schott, warga diaspora Indonesia di Wisconsin, salah satu negara bagian penentu dalam pilpres ini. Saya tidak mungkin memilih presiden yang tidak peduli dengan kemanusiaan. Anissa yang bekerja untuk sebuah organisasi penanggulangan KDRT memilih capres di luar kedua partai besar alias third party. Sebetulnya saya betul-betul kecewa ya. Dari 300 juta orang Amerika, kita cuma dapat dua kandidat yang saya lihat terus terang aja. Saya nggak gitu happy. Selain Partai Demokrat dan Partai Republik, sejumlah parpol juga mengajukan capres dalam kontestasi pilpres setiap tahunnya. Termasuk Partai Hijau dan Partai Libertarian. Meski suara yang diperoleh biasanya tak terlalu signifikan, dan bahkan sejak 1968 tak pernah memenangkan satu pun suara Electoral College. Dari Florida, Randy Wujaksana, Rere Wahyudi, Rifan Dwi Astono, Nabila Ganinda, dan tim VOA. Baik pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus laksikan Onas Daily, hanya di Onas TV. Saya Andrei Ririn Karino, wakili seluruh kru yang bertugas. Pamitunur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!